Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Bendok Loreng untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyebab puyuk dobolen dan cara mengatasinya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu bayarnya pakai jempol dan subscribe sebelum kita masuk ke penyebab puyuk dobolen kita akan bahas dulu apa itu yang dinamakan dengan dobolen jadi dobolen itu adalah suatu kasus pada puyuk itu dimana puyuk tersebut gagal untuk mengeluarkan telurnya yang akhirnya pada anusnya itu dia mengalami pendarahan yang sangat hebat sampai-sampai ususnya itu keluar dan ada juga beberapa kasus yang telurnya itu masih ada di dalam cuma separuh yang keluar dan itu yang menyebabkan puyuk mati apabila telur itu sudah keluar biasanya kalau ke dobolen itu nanti ada suatu organ seperti usus itu yang kemplewer kemplewer itu apa ya kemplewer kemplewer lah ususnya itu yang mentung jebrot entah itu organ apa itu yang keluar dan itu kalau tidak kita tangani nanti itu bisa dimakan oleh puyuk-puyuk yang lain dikotoli kalau puyuk-puyuk akhirnya mudah ususnya nguri jebrot getai koprot-koprot malahan dikotoli karo kancane akhirnya mati jadi seperti itu dobolen istilah di tempat saya itu namanya dobolen kalau di tempat teman-teman lainnya istilahnya apa saya kurang tahu buh dobolen buh apa ini kasusnya singgunukui singgunukui singtiharani dobolen langsung kita bahas untuk penyebabnya itu penyebab yang pertama itu adalah karena pemberian pakan petelur yang belum saatnya jadi puyuk belum saatnya diberi pakan petelur masih harusnya diberi pakan pembesaran penggemukan tapi sudah dipaksakan untuk diberikan pakan petelur karena pemben ngendok tapi orang ngendok malah berodol silipi ya ususnya matuh jebrot jangguan-jangguan keten akhirnya tetapi kancangnya mudah nah itu jadi saya pernah mengalami kasus itu puyuk saya usia 3 minggu itu saya beri pakan P500 yaitu pakan puyuk petelur hasilnya ngendok orang dobolen ya sehat orang mudah ya malah malah banyak puyuk-puyuk yang mati karena 2 bulan untuk penyebab yang kedua yaitu masih ada sambungannya dengan yang pertama tadi kalau kita memberikan pakan petelur itu belum saatnya pada usia puyuk yang masih dini itu ya itu kan alat reproduksinya untuk organ reproduksinya itu belum berkembang secara sempurna kita sudah paksakan kasih pakan petelur karena pengen ngendok tapi fisiknya itu belum kuat untuk mengeluarkan telur jadi kasusnya yaitu dobolen ibaratnya itu manusia manusia kalau masih di bawah umur saya ini bucak umur 11 tahun rabi meteng ya kan rekoso kan akhirnya tidak kuat sesar menek wong penak jadi sesar menek manok menek sesar kan tidak akhirnya dobolen kasusnya sama seperti itu jadi ibaratnya manusia itu adalah pernikahan dini pernikahan dini dia melahirkan pada usia-usia yang belum saatnya untuk reproduksi akhirnya kasusnya adalah dobolen yang pertama tadi adalah karena pemberian pakan petelur yang terlalu dini kemudian yang kedua adalah karena organ reproduksinya itu belum berkembang secara sempurna kita sudah paksakan untuk pemberian pakan petelur akhirnya manok-manok dobolen sebaiknya untuk pemberian pakan petelur itu kita mulai dari usia yang 30 hari 30 hari saya sudah coba saya campurkan 1 banding 3 itu adalah 1 pakan petelur dan 3 pakan pembesaran kita kenalkan pelan-pelan sedikit demi sedikit nanti lama-lama kita naikkan dosisnya dosisnya sampai ke full pakan petelur itu tidak apa-apa kalau pun ada kasus dobolen itu adalah lumrah hanya 1-2 ekor tidak dobolen masal seperti yang saya alami beberapa tahun kemarin itu karena memang saya memberikan memberikan pakan petelurnya itu terlalu cepat usia 3 minggu tak kei dua hati ini beda ngendok modar malahan itu penyebab yang kedua sekarang penyebab yang ketiga itu karena obesitas obesitas itu adalah kegemukan kegemukan itu juga menyebabkan dobolen dan itu faktor utamanya ada yang dihalili manuk kering dobolen yang dobolen mesti lemu-lemu yang kering kok dobolen ada yang mungkin manuk kering tidak mungkin kering jadi ada yang mungkin dobolen manuk kering manuk kering ada yang sempoyok sempoyok malah mungkin jadi manuk kering orang mungkin kering jadi penyebabnya adalah obesitas kemudian penyebab yang keempat adalah kandungan protein yang ada dalam pakan itu terlalu tinggi biasanya kasus dobolen itu banyak dialami oleh peternak-peternak yang menggunakan pakan murni karena kandungan protein yang sangat tinggi itu menyebabkan obesitas obesitas puyuhnya terlalu gemuk kalau gemuk itu kan ibaratnya orang lah orangnya orangnya matang-matang bisa sampai matang kan ada kan ya orangnya yang besar yang besar yang tampak tampak yang bergabah jadi orang matang-matang bisa sampai matang matang-matang 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 jadi itu kalau obesitas dia itu ada telurnya di dalam tubuhnya tapi itu ketutup lemak semua ngedeng rakwat obah rakwat dua waktunya sabwat jik gondok akhirnya rakwat ngedeng dobolen silite kewer-kewer tontolikan cani modar obesitas itu juga faktor yang utama menyebabkan dobolen protein itu sangat berpotensi untuk menyebabkan dobolen karena protein yang berlebihan dalam pakan itu akan menyebabkan puyuh menjadi obesitas dan kegemukan kemudian penyebab yang selanjutnya adalah menurut dari pencahayaan pencahayaan kenapa bisa itu menurut pengalaman saya puyuh itu kalau dikasih lampu yang putih yang terlalu terang dua itu kalau malam makan terus makan terus makan terus tapi lampunya pada makan terus agak obesitas ngebrot silite itu jadi sebaiknya untuk lampu itu kita beri yang jangan yang warna putih led itu kita beri yang warnanya agak kekuningan kuning yang LED itu ada di ini kandang saya itu adalah warnanya kuning LED maka untuk pengambilan gambar kameranya yang ini tetap tidak bisa api karena memang cahaya disini agak redup remang-remang jadi remang-remang dan romantis itu adalah penyebabnya kemudian cara mengatasinya cara mengatasi yang pertama tadi adalah karena puyuh terlalu dini pembelian pakan jadi untuk pembelian pakannya kita harus mulai dari usia yang 30 hari ke atas kita bisa mulai campurkan sedikit demi sedikit kemudian cara mengatasi yang kedua itu adalah dengan cara pengurangan protein biar puyuhnya itu tidak obesitas pengurangan protein itu bisa dilakukan dengan cara mencampurkan pakan yaitu dengan campur pekatul karena pekatul itu sifatnya adalah mengurangi kadar protein yang ada dalam pakan selain untuk menghemat pakan juga mengurangi kadar protein dalam pakan kemudian cara mengatasi yang selanjutnya itu adalah dengan cara pembelian lampu lampu itu kita berikan lampu yang warna kuning kuning yang LED itu lebih hemat ojo kuning yang memanas itu boros lampu ini pakai kuning yang LED ini di kandang saya ini adalah kuning LED 3 watt jadi suasana di kandang adalah remang-remang romantis seperti pacaran seperti itu jadi puyuhnya sangat romantis pacaran terus jadi puyuh itu seperti padang makan terus akhirnya kelemon 2 bulan dipetengi orang makan orang ngendok akhirnya cukup tengah-tengai kei lampu kuning LED jadi remang-remang jadi tetap makan tapi sedikit-sedikit itu pakannya bisa hemat pakannya ngirit orang 2 bulan itu itu adalah pengalaman tentang 2 bulan menurut pengalaman saya jadi disini saya berbicara itu apa adanya pengalaman itu tidak seperti ini orang teori tak wocok tak sampai aku rung buktek teori tak wocok tak sampai aku protes menjerumuskan mudah aku mbak amuk semoga bermanfaat videonya semoga dari puyuh teman-teman tidak banyak yang 2 bulan silahkan dipraktekkan cara ini yakin pasti puyuh teman-teman tidak ada yang 2 bulan kalaupun ada 1 atau 2 ekor oke saya ingatkan lagi yang belum BPJS silahkan BPJS dulu bayarnya pakai jempol dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih